Mobil di samping saya ini bisa menjadi salah satu pilihan yang paling tepat untuk Anda menghadapi new normal dengan adanya virus corona. Ini adalah Wuling Almas Limited Edition. Lantas kenapa saya sebut mobil ini mobil yang paling siap untuk menghadapi virus corona di Indonesia dan apa saja yang membuat mobil ini begitu spesial hingga diberi nama Almas Limited Edition. Wuling Almas Limited Edition Mobil ini tidak hanya namanya tapi memang benar-benar dibatasi jumlah produksinya yang dijual di Indonesia. Kenapa Limited Edition? Walaupun sepintas memang dari luar Anda akan melihat tidak ada perbedaan signifikan soal desain keseluruhannya tapi Wuling Limited Edition ini hanya tersedia dalam dua pilihan warna. Yang pertama ada warna pristine white seperti mobil di samping kami ini dengan kombinasi warna hitam di bagian atapnya dan warna hitam ini harus diingat ini bukan sticker. Ini benar-benar cat. Makanya warnanya bisa sangat mengkilat seperti ini dan dinamai starry black. Kemudian pilihan warna kedua ada aurora silver yang kombinasinya juga sama dengan warna starry black seperti ini. Kalau saya pribadi saya lebih suka Christine White ini. Terlihat lebih eksklusif dan tentunya cocok dengan kombinasi kontras antara warna putih dengan warna hitam. Untuk yang lainnya seperti desain velg, kemudian juga over fender, desain depan, grill sampai ke bagian belakang memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi memang yang membuat mobil ini terasa lebih spesial, terasa mungkin lebih menggoda itu soal kombinasi two tone ini. Untuk Anda yang suka modifikasi mungkin kalau Anda sudah punya Wuling Almas Anda bisa memodifikasi mobil Anda mirip seperti Wuling Almas Limited Edition ini untuk versi eksteriornya. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa Anda dapatkan dari Wuling biasa. Yang pertama sebagai standar, Wuling Almas Limited Edition ini sekarang sudah dibekali dengan fitur bukaan pintu bagasi elektris yang bisa dibuka dengan 4 cara. Yang pertama Anda bisa membuka bagasi power tailgate ini dengan mengayunkan kaki di bagian bawah bumpernya. Anda harus berada di tepat di bawah sini, Anda mengayunkan kakinya ke depan dan dia akan terbuka otomatis. Tidak hanya untuk membuka saja tapi Anda juga bisa menutupnya dengan cara yang sama. Kemudian Anda juga masih bisa membuka pintu bagasi ini dengan tombol di belakang. Anda bisa juga dibuka dengan tombol yang ada di bagian interior di depan dan tentunya melalui remote yang tersedia. Dia di bagian sini. Jadi Anda bisa menekan lama tombolnya dan dia akan terbuka secara otomatis. Untuk menutupnya tinggal mengayunkan kaki. Jadi kalau Anda membawa barang bawaan yang mungkin terlalu banyak, tangan Anda terlalu sibuk, Anda bisa menggunakan kaki Anda untuk menutup pintu bagasi ini. Di bagian interiornya, Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baru tapi ini sudah menjadi salah satu keunggulan Wuling Alma sebelum limited edition ini. Desain interiornya keren sekali termasuk head unit yang arahnya vertikal ini. Ini super keren, belum lagi dilengkapi dengan fitur voice comment pintar dari Wuling yang dinamai Wind. Jadi Anda bisa menyebutkan, halo Wuling. Dia akan merespon Anda dan langsung membukakan berbagai fitur yang Anda sebutkan untuk Anda aktifkan. Salah satunya seperti membuka jendela, kemudian membuka sunroof. Ini sangat memudahkan sekali. Yang spesial dari Wuling Alma limited edition ini di bagian interiornya, secara standar sudah dilengkapi dengan air purifier. Ini yang saya sebutkan kalau mobil ini menjadi salah satu mobil yang paling cocok untuk menghadapi kondisi pandemi dengan adanya virus corona. Jadi ketika Anda membeli Wuling Alma limited edition ini, Anda langsung mendapatkan paket bersamaan dengan air purifier ini. Dan tampilannya sebenarnya cukup keren, cuma yang sedikit mengganggu saya adalah posisinya. Karena biasanya saya menggunakan posisi ini untuk menyandarkan tangan ketika saya mengemudi. Kemudian sayangnya air purifier ini tidak ditempatkan di tempat yang mungkin bisa langsung menyatu dengan bodi yang tidak menonjol seperti ini. Dan mungkin penempatannya lebih kokoh karena di sini dia hanya ditempatkan dengan strap pengikat seperti ini. Yang bisa Anda kencangkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Rasanya ini akan nantinya cukup mengganggu ketika Anda mengemudi jarak jauh. Kemudian kalau Anda juga ingin mungkin membuka ini, ini agak cukup mengganggu sedikit. Tapi untuk fungsinya ini sebenarnya sudah sangat baik. Karena air purifier seperti ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kondisi seperti sekarang. Kemudian satu hal lagi, di bagian belakangnya ini masih ada kabel yang harus dicolokkan ke dalam slot USB atau slot 12V. Jadi rasanya tampilannya kurang rapi, kurang sleek. Tapi ya oke lah, secara fungsi dia masih sangat bermanfaat. Kelebihan Wuling Almas ini tidak hanya di head unit saja, tidak hanya di desainnya saja. Tapi juga soal tampilan instrumen klaster, kemudian ada sunroof panoramik, sunroof ukuran besar sampai ke bagian belakang. Jok dibalut kulit, kemudian juga jok pengemudiannya ini terutama ini sudah dilengkapi dengan pengaturan elektris. Sehingga memudahkan Anda untuk mengatur posisi duduk Anda, menyesuaikan dengan banyak postur orang Indonesia dengan tepat. Kemudian yang lainnya seperti sound system dari Infiniti, kemudian ada juga elektronik parking brake, auto hold. Semuanya masih ada sama seperti Wuling Almas varian tertinggi. Wuling Almas tidak hanya menawarkan kemewahan dengan budget yang sesuai atau value for money yang baik. Tapi juga akomodasinya ini tergolong sangat baik, Anda di belakang dapat menyandarkan bangku Anda sangat rebah. Kemudian ruang kaki sudah sangat cukup juga. Ruang kepala juga termasuk salah satu yang paling cukup. Tapi Wuling Almas ini juga menawarkan konfigurasi 3 baris, Anda tidak boleh lupa. Walaupun dengan bentuknya yang sebenarnya cukup kompak untuk SUV 3 baris, tapi Wuling Almas masih bisa mengakomodir orang dewasa dengan postur saya 168 cm untuk duduk di bangku baris ketiga. Meskipun mungkin posisinya menjadi kurang nyaman karena penopang bagian paha ini terlalu rendah, tapi ini akan baik sekali untuk anak yang usianya mungkin ada di bawah 5 tahun, anak berusia di bawah 10 tahun, atau orang dewasa yang tingginya mungkin di bawah rata-rata. Soal mesinnya, Wuling Almas Limited Edition ini juga masih mengandalkan mesin yang sama dengan Wuling Almas standar, yaitu mesin berkapasitas 1500 cc atau 1451 cc detailnya, dengan tenaga 140 hp dan torsi 250 Nm. Dan mesin ini disambungkan ke roda depan atau penggerak front wheel drive dengan transmisi CVT yang ada simulasi 8 percepatan manual. Jadi ini akan tetap fun to drive untuk Anda kemudikan agresif, tapi juga akan tetap nyaman karena dia basicnya masih CVT yang akan terasa tanpa perpindahan ketika ia berubah lajunya menjadi lebih cepat. Terima kasih telah menonton! Kajian Roda 4 Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.